Anggota TNI berseragam dinas menjadi korban pengeroyokan juru parkir saat melintas di pertokohan Arun Dina, Ciracas, Jakarta Timur. Diduga tidak puas dengan penanganan kasus pengeroyokan tersebut, masa melakukan pengusahaan terhadap kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Pengeroyokan sejumlah juru parkir terhadap anggota TNI Angkatan Laut berseragam ini terjadi di depan pertokohan Arun Dina, Cibubur, kecamatan Ciracas, Senin kemarin. Keributan berawal dari cek cok mulut antara Kapten Komarudin dan salah satu juru parkir. Kapten Komarudin sempat menegur juru parkir karena kepalanya terbentur sepeda motor yang digeser juru parkir saat sedang memeriksa mesin motor di parkiran. Tidak terima dengan teguran tersebut, juru parkir mengeroyok anggota TNI. Peristiwa ini kemudian ditangani Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Diduga belum puas dengan kerja Polsek Ciracas untuk mengusut kasus pengeroyokan anggota TNI, Masa mendatangi kantor Polsek Ciracas untuk mengecek apakah pelaku pengeroyokan sudah ditangkap atau belum. Mediasi antara Masa dengan polisi tak membuahkan hasil. Masa pun melakukan pengerusakan hingga membakar Polsek Ciracas. Ada sekelompok Masa yang kita belum tahu berasal dari mana yang mungkin tidak puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibu Pursa, masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Kemudian dampak dari ketidakpuasan itu sebagian masa tersebut yang kurang lebih 200 orang berinset masuk untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan. Polisi akan mencari pelaku pengeroyokan anggota TNI dan akan mengusut kasus pengerusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta Tim Liputan untuk CSIRTV